Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah melacak beberapa orang yang terindikasi melakukan kontak dengan pasien positif COVID-19 yang kini dirawat di RSPI Sulianti Soroso. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus semakin besar. Juru bicara Kementerian Kesehatan Ahmad Yuryanto menerangkan beberapa individu yang dilacak adalah mereka yang melakukan close contact dengan pasien positif COVID-19 di Indonesia dan turis Jepang yang dinyatakan positif dan sempat berlibur di Bali. Pemerintah telah memeriksa 11 individu di Bali yang diindikasi melakukan close contact dengan turis Jepang. Dari hasil pemeriksaan, kesebelas orang tersebut dinyatakan negatif. Ahmad juga menambahkan Kementerian Kesehatan juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 individu yang juga diindikasi melakukan close contact dengan 2 warga Depok yang kini dinyatakan pasien positif COVID-19. Pemerintah melakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan kondisi individu yang bersangkutan benar dinyatakan negatif corona. Untuk klaster Bali, klaster Bali itu yang turis dari Jepang. Kita masih ingatkan nih, turis dari Jepang yang tanggal 15 sampai dengan tanggal 19 ada di Bali. Sudah kita lakukan tracking, sudah selesai, kita sudah mendapatkan, kita curigai 11 close contact di Bali. Dan sudah kita lakukan pengambilan spesimen dan juga dilakukan pemantauan ketat mereka. Alhamdulillah 11 negatif untuk yang klaster Bali. Kita sudah menangani 6 orang. Artinya hitungan 6 itu termasuk kasus nomor 1 dan kasus nomor 2. Berarti kita sudah menemukan 4. Dan sekarang 4-4nya kami isolasi di rumah sakit Sulianti Saruso. Kemudian pemeriksaan kita ulang lagi untuk 2 kali pemeriksaan lagi. Karena kita ingin memastikan dengan benar apakah ini positif beneran atau negatif beneran.